Jangan lupa subscribe Perkutut Mania Ongselang 21. Jangan lupa subscribe Perkutut Mania Ongselang 21. Di antaranya yaitu burung perkutut. Penggemar burung perkutut tidak hanya dari kalangan orang tua saja, sekarang banyak anak-anak muda yang suka memelihara burung perkutut. Mereka suka dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang suka karena suara merdunya, dan ada yang memelihara karena hal-hal mistis yang melekat di dalamnya. Yang sering disebut dengan katu ranggan. Banyak sekali macam katu ranggan yang sudah menyebar luas di kalangan para pecinta perkutut. Ada katu ranggan yang bertuah baik, ada pula katu ranggan yang berdampak buruk bagi pemiliknya. Dah pada video kali ini, channel Perkutut Mania Ongselang 21 akan berbagi ilmu sedikit kepada teman-teman kung mania semua seputar 7 jenis katu ranggan perkutut yang bisa melancarkan riski. Tapi, sebelum lanjut ke penjelasannya, buat teman-teman yang belum subscribe Perkutut Mania Ongselang 21 silahkan subscribe Perkutut Mania Ongselang 21. Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video inspiratif saya selanjutnya. Oke. Dari banyaknya jenis katu ranggan perkutut yang dipercaya memiliki tuah rezeki, ada 7 jenis perkutut katu ranggan yang paling populer dan banyak dipelihara oleh para kung mania. 7L Langsung saja mari kita simak 7 katu ranggan perkutut yang bisa melancarkan riski dan membuat kaya pemiliknya. 7 jenis katu ranggan perkutut tersebut yaitu Pertama, perkutut katu ranggan kalung tepung. Perkutut katu ranggan ini memiliki lurik atau corak garis-garis pada leher dan dadanya yang tepung atau nyambung. Sehingga dinamakan katu ranggan kalung tepung. Kedua, perkutut katu ranggan banyumili. Perkutut ini memiliki ciri-ciri terdapat belahan di bagian leher yang nyambung sampai bagian perut dan belahannya tidak terputus. Ketiga, perkutut katu ranggan pancuran emas. Perkutut ini memiliki ciri-ciri belahan yang terdapat di bagian leher atau di bagian perutnya saja. Tapi menurut cerita zaman dahulu, perkutut pancuran emas adalah perkutut yang kotorannya berwarna kuning kemasan, berbentuk bulat dan kering. Dan konon katanya kotoran tersebut bisa menjadi emas jika dirituali, akan tetapi perkutut pancuran emas ini katanya jarang buang kotoran. Keempat, perkutut katu ranggan udan emas. Perkutut ini memiliki ciri warna bulu coklat kekuningan dan lurik yang melingkar pada bagian lehernya berwarna kekuningan seperti warna emas. Perkutut jenis ini yang asli lokal dirasa sangat langka, dan dipercayai memiliki tuah yang paling ampuh dibanding jenis katu ranggan yang lain. Kelima, perkutut katu ranggan seri tumpuk. Katu ranggan seri tumpuk ini memiliki kebiasaan buang kotoran pada satu tempat saja, sehingga jika tidak dibersihkan kotorannya akan menumpuk seperti gunung. Keenam, perkutut katu ranggan rondo semoyo. Perkutut katu ranggan rondo semoyo memiliki ciri-ciri khusus pada selaput bagian matanya yang berwarna kuning. Untuk jenis ciri-ciri ini hanya berlaku untuk perkutut lokal alam Jawa saja. Karena sebagian besar perkutut Bali memiliki ciri-ciri khusus seperti perkutut katu ranggan rondo semoyo yakni memiliki selaput mata yang berwarna kuning. Ketujuh, perkutut katu ranggan gedong mengo. Katu ranggan perkutut ini memiliki ciri-ciri yaitu perkutut gedong mengo hanya manggung di pagi hari menjelang matahari terbit saja. Sedangkan pada siang sampai sore hari tidak akan pernah bunyi meskipun sudah dipelihara sejak lama. Nah itulah katu ranggan perkutut pelancar rezeki yang paling populer dan banyak dipelihara oleh para kung mania. Dan coba cek satu-satu perkutut Anda, barangkali ada yang masuk ke tujuh katu ranggan tadi. Sebelum menutup video ini buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar terus. Amin. Sekian dari saya Mbak Markonah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Mania Oncelang 21 Mantaab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!